Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video review tentang Garuda Linux LX QT Edition Garuda Linux LX QT Edition adalah salah satu varian dari Garuda Linux yang menggunakan desktop environment LX QT Pada saat pertama kali booting, baik itu live USB atau live CD, maka Garuda Linux akan menampilkan tampilan login Untuk dapat masuk ke layar desktop utama, teman-teman harus login menggunakan username Garuda dan password Garuda Di sini teman-teman diminta hanya untuk memasukkan password, jadi teman-teman masukkan password Garuda Kemudian enter Tunggu sampai proses load desktop environment Garuda Linux yaitu LX QT berhasil ditampilkan Setelah teman-teman berhasil login ke layar desktop, maka akan ada tampilan aplikasi terbuka berupa aplikasi selamat datang yaitu Garuda Welcome Pada Garuda Welcome terdapat menu tools dan menu links Di mana pada menu tools terdapat berbagai macam subbenu Untuk masing-masing fungsi dari subbenu pada menu tools, teman-teman bisa cek video review tentang Garuda Linux saya versi sebelumnya Pada sisi panel, teman-teman bisa lihat ada sebuah application launcher Kemudian ada workspace 1 dan 2 Kemudian ada beberapa panel tambahan di bagian bawah Untuk melihat informasi sistem pada Garuda Linux LX QT Edition, teman-teman bisa menampilkannya pada layar terminal Secara default, terminal pada versi ini ditanamkan dua buah jenis terminal Yang pertama Alastrichti, yang kedua QTerminal Yang ini QTerminal dan yang ini Alastrichti Kedua aplikasi ini adalah aplikasi terminal Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan terminal Alastrichti Maka dari itu, saya akan close QTerminal Pada halaman terminal Alastrichti sudah tampil informasi sistem berupa versi dari Garuda Linux Kemudian informasi Facebook Kemudian informasi OOS Kemudian informasi host Kemudian informasi kernel Kemudian informasi uptime Kemudian informasi package Kemudian informasi Kemudian informasi Kemudian informasi resolution Kemudian informasi desktop environment Kemudian informasi window manager Terms Informasi window manager Terms Kemudian times Kemudian icons Kemudian informasi terminal Kemudian informasi terminal Kemudian informasi terminal pond Memori yang digunakan Informasi sistem Informasi sistem ini Dapat juga dipanggil dengan cara Mengatikan perintah Neopatch Maka akan tampil Informasi sistem Informasi sistem yang serupa Dengan yang ditampilkan sebelumnya Selain menggunakan Neopatch Informasi sistem Dapat juga ditampilkan Dengan LSB Release Min A Informasi yang ditampilkan Yaitu LSB version Distributor ID Description Release Dan yang terakhir Code Name Selain digunakan Untuk menampilkan informasi sistem Padet terminal Juga dapat digunakan Untuk update Paket repository Dengan cara Sudopacment MinS YY Tunggu sampai proses update Pada server Selesai Kemudian Selain digunakan Untuk update sistem Pada terminal Juga dapat digunakan Untuk proses upgrade Untuk proses upgrade Untuk proses upgrade Kita bisa ketikan Sudopacment MinS YU Tunggu sampai proses upgrade Menampilkan List paket yang harus Teman-teman upgrade Ini adalah daftar paket Yang direkomendasikan Untuk Di upgrade Dan ini total paket Yang akan di upgrade Kemudian Ada informasi Tentang total size Yang akan dikodakan Pada proses upgrade Sekedar Informasi Dan saran Jika teman-teman Sudah menginstal Pada PC Maka Teman-teman Inputkan Huruf Y Namun Apabila Teman-teman Masih menggunakan Live CD Atau Live USB Maka Teman-teman Inputkan N Selain Digunakan Untuk Proses update Dan upgrade Pada Terminal Juga dapat digunakan Untuk Proses Install aplikasi baru Dimana Untuk Install Aplikasi Teman-teman Ketikan Sudopacment MinS Diikuti Nama aplikasi Yang akan diinstal Misalkan Gini Kemudian Enter Apabila Ada pertanyaan Teman-teman Inputkan Y Kemudian Enter Tunggu sampai Proses Installasi Selesai Jika proses Installasi Selesai Teman-teman Bisa tes Dengan memanggil Aplikasi tersebut Pada terminal Kemudian Enter Maka jendela baru Akan terbuka Akan terbuka Sesuai dengan Aplikasi Yang teman-teman Panggil Pada terminal Pada kesempatan kali ini Aplikasi Yang saya panggil Adalah Gini Sekedar informasi Gini adalah Text editor Serupa dengan Notepad Atau Notepad Plus Plus Dimana Bisa digunakan Untuk menulis Skrip sederhana Skrip sederhana Pada Linux Salah satunya Adalah Salescript Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Membuat Salescript Sederhana Pada Linux Teman-teman Bisa ikuti Apa yang saya ketik Pada layar Gini Setelah pengetikan selesai Teman-teman Bisa save Dengan cara Control S Kemudian Berikan nama Dengan Extensi .sh Kemudian Save Pastikan Nama file Sesuai Teman-teman Bisa close dulu Gini Dan kembali Ke terminal Pada terminal Teman-teman Ketikan PWD Berfungsi Untuk melihat lokasi aktif Pada terminal Kemudian Teman-teman Ketikan Ls Min-l Dan pastikan Isi dari Direktori aktif Pada terminal Ada sebuah file Yang dibuat Pada Gini Yaitu Yang extension sh Panggil Dengan sh Nama file .sh Pastikan Output Dari pemanggilan Salescript Sesuai dengan Yang dikendaki Selain Untuk melakukan Update Upgrade Install Aplikasi Pada terminal Juga dapat digunakan Untuk Menghapus Aplikasi Dimana Perintah Yang harus diketikan Pada terminal Yaitu Sudo Pacman Min RCNS Nama aplikasi Yang akan dihapus Misalkan Gini Kemudian Enter Apabila ada pertanyaan Teman-teman Inputkan Huruf Y Tunggu Sampai proses Penghapusan Aplikasi Selesai Selanjutnya Kita Terlebih dahulu Close Layar Terminal Dan Beralih Ke desktop Untuk Aplikasi Yang berguna Sebagai File Manager Yaitu Teman-teman Bisa klik Pada panel Pada Star Dock Teman-teman Klik Kemudian Akan muncul Aplikasi File Manager Aplikasi File Manager Ini Yaitu PCman FM Dengan versi 0.17.0 Aplikasi Selain Aplikasi Penting File Manager Pada Garuda Linuk Ini Menyertakan FireDragon Sebagai Aplikasi Default untuk berselancar di internet teman-teman bisa klik ikon fire dragon pada funnel stardock di bawah fire dragon yang ditanamkan pada Garuda Linux versi ini adalah dengan versi kita bisa cek di about fire dragon versi fire dragon ini yaitu 88.0.1 kemudian ada sebuah aplikasi bernama Stasher dimana sering digunakan untuk sistem cleaner seperti layaknya CC cleaner pada Windows Windows OS untuk melihat semua daftar aplikasi yang ditanamkan secara default pada Garuda Linux versi ini teman-teman bisa klik application launcher pada kategori pada kategori aksesoris ada Blue Devil sampai GPS pin pada grafik ada image sampai screenshot pada internet ada apahi SSH sampai QB Torrent pada office ada PDF view pada programming ada icon ada icon brochure sampai user feedback pada sound and video audosius sampai media player pada system tool ada elasticity sampai libin put pada preference ada LXQT setting sampai yan setting kemudian ada about LXQT lib dan lock screen pada lib ada hibernate sampai suspend or hibernate jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut teman-teman bisa klik link website pada Garuda Welcome maka akan diarahkan ke website resmi Garuda Linux setelah halaman Garuda Linux terbuka teman-teman dapat membaca informasi tentang Garuda Linux kemudian teman-teman klik download pada halaman download teman-teman dapatkan informasi minimum requirement installation procedure recommendation type session login detail kemudian download untuk downloadnya sendiri ada beberapa jenis Garuda Linux diantaranya Dragonize Dragonize KDE Edition Gaming Edition dan BlackArts Edition Dapat di-download dari beberapa server dari source pod sampai ke package kemudian ada versi XFCE Edition Genome Edition LXQT Edition Wayfire Edition Qtile Edition BSPWM Edition I3WM Edition Sway Edition dan yang terakhir Barebones Barebones KDE dan Barebones Genome Untuk versi yang digunakan pada video review ini yaitu versi LXQT Edition Ini adalah versi yang digunakan pada kesempatan kali ini Teman-teman juga dapat mencari informasi lebih lanjut pada tab Home Forum About and Service Kita bisa close dulu FireDragon dan kembali ke desktop Bila teman-teman merasa Garuda Linux versi LXQT Edition ini mencukupi apa yang teman-teman butuhkan dalam menggunakan Linux Teman-teman bisa install dengan cara mengklik install Garuda Linux pada Garuda Welcome atau pada desktop Tunggu sampai tampilan installer Garuda Linux muncul Setelah muncul teman-teman bisa ikuti apa yang dikendaki pada proses instalasi Garuda Linux Sekian video review tentang Garuda Linux LXQT Edition dari saya Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Like Comment Share and Subscribe Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa